Hai teman-teman semua ternyata bonsai beringin bisa berpenyakit juga daunnya macam ini ini penyakit apa sebetulnya ini ya bonsai ini ini bonsai cukup keren ya udah sangat keren nih ya posisinya udah bagus akarnya juga udah bagus ternyata ini daunnya bisa kena penyakit kayak ini ini sebetulnya penyakit apa ini ini tiap daun hampir tiap daun ini kayak begini kayak ini ya nah ini cara ngatasnya Bagaimana dan ini sebetulnya apa nih ada isinya di dalam atau tidak ini kita lihat dulu ini temen-temen ternyata di dalamnya sudah isinya apa ini isinya sebetulnya bidatang apa sih sebetulnya sangat banyak sekali ini ya satu daun ini cukup banyak sekali oke ini cara mengatasi cara mengatasinya bagaimana kita saksikan videonya sampai tuntas ya kita intro dulu sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini mudah-mudahan kebar kalian semuanya sehat wafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga oke teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu yaitu cara mengatasi penyakit daun bonsai beringin nah ternyata bahwa daun dan bonsai beringin ini bisa kena penyakit daunnya bisa teman-teman disaksikan seperti apa penyakitnya dan ini sangat berbahaya selain dari merusak nanti daun-daun ini ya bonsai ini daunnya dan juga nanti akan mengakibatkan kerusakan juga ke pohon-pohonnya kayak ini ya ke sini ini bagaimana cara mengatasinya seperti apa kita saksikan videonya sampai tuntas jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham oke dan jangan lupa tolong diklik dulu tombol like nya yang menyukai video ini silahkan ya diklik dulu tombol lainnya yang menyukai video ini dan juga komentar silahkan tulis kolom komentar di bawah ini mengenai isi video ini dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya yang masih lebih merah tombol subgrade nya silahkan diklik dulu tombol set merahnya dan jangan ketinggalan juga loncengnya dibunyikan sampai gue bunyi ke HP kalian Oke kita saksikan sama-sama videonya sampai tuntas ini bonsai cukup keren teman-teman ya bisa teman-teman lihat ini bonsai beringin yang sudah lama saya mempelihara nah kebetulan sekali ini saya belum pindahkan ke depan ya masih di belakang rumah ini kayak makanya sudah bagus pokoknya juga udah bagus kayak ini ya terus ke atas pasti sampai di atas teman-teman ya bisa dilihat ternyata ini si daunnya ini bisa kena penyakit nih kayak ini ya teman-teman bisa lihat ini penyakit apa sebetulnya kayak begini nih sebetulnya awalnya saya tidak tahu ya masa ini penyakit apa dan kalau kalau saya lihat ini didalamnya itu banyak sekali binatang yang kecil-kecil kayak ini saya ini banyak biat yang kecil kayak ini eh nah ini sebetulnya penyakit apa ya banyak sekali ini yang kecil-kecil ya dari cara mengatasinya bagaimana ya nah teman-teman semua ini karena ini udah waktunya dipangkas kita mau pangkas dulu ya si bonsai ini mau saya pangkas dulu supaya bersih tapi tetap nanti akan eh atasi cara eh padamnya supaya penyakit ini tidak datang lagi eh kita pangkas dulu ya eh kita pangkas dulu ini ya karena ini udah waktunya dipangkas ya ini cara pemangkasannya ini harus harus ini teman-temannya nah teman-teman eh bonsai beringin ini walaupun kita pelihara dengan baik dan ditata dengan bagus ternyata cukup bagus dan keren hasilnya ya tidak kalah dengan bonsai-bongsai eh apa namanya pohon yang lain ya ternyata pohon ini juga cukup bagus untuk dijadikan bonsai nah ini teman-temannya eh pemangkasan udah selesai oke memang ini juga pemangkasan tidak begitu rapi ya belum rapi hanya untuk mengurangi saja penyakitnya yang ada di daun-daun ini nah ini kalau teman-teman kalau dilihat ya ini di dalam daun ini nih ada banyak kutunya ya ada banyak kutunya ini di daun ini banyak sekali rayapnya ini ya ini kayak apa macam tungau ya ini nah itulah penyakit beringin ya di suka ada penyakit begitu apalagi seperti ini ya terlalu sering terlalu sering kena hujan ini sekali lagi pemangkasan sudah selesai kayak ini udah selesai pemangkasan walaupun pemangkasannya belum serapi mungkin nanti dirapikan lagi kalaupun nanti bulat penyakitnya udah datang sekali lagi teman-teman semuanya harus diketahui juga selain akan merusak ke daun-daun ini yang akan terus menerus nanti adaun akan habis kalaupun tidak di basmi penyakitnya ya ini akan merusak juga nantinya tuh ke batang-batang ini ya akan merusak juga dan juga sampai ke akarnya juga nanti sampai ke dalam akar sini ini saya udah mengalami udah ada yang di belakang sampai ke dalam akar ini sampai hancur ini sama tunggu-tunggu itu ya sendiri bukan hanya di daun saja si tunggu-tunggu itu ya setelah nanti dia habis banyak makanannya di sini ya dan ini dia akan berkembang biasa secara banyak di sini-sini di daun sini nanti akan keluar ribuan tunggu yang akan keluar yang nantinya akan menyerang ke pangkal gede apa namanya ke pohon ke pohonnya ini ya sampai ke akarnya sampai ke bawah akar sini nanti akan merusak juga Oke Bagaimana mengatasinya tunggu-tunggu ini untuk supaya tidak datang lagi dan yang ada juga supaya mati ya supaya dia mati dan supaya tidak datang lagi si tunggu yang baru dan juga ini yang sudah bertelur di sini yang lagi bertelur supaya tidak berkembang biak Bagaimana caranya dengan cara kita disemprot saja menggunakan apa namanya ke pesticida ataupun obat-obatan dia yang ada di toko seperti apa obat-obatannya yang saya pakai yaitu saya tidak akan menggunakan obat yang mahal ya yang saya gunakan adalah obat yang murah yang rela yang ramah lingkungan seperti apa obat yang murah ini Oke kita sama-sama saksikan nah ini temen-temen ya saya hanya menggunakan obat yang macam ini aja yang murah meriah ini hanya sekantung ini hanya harganya hanya libar 5000 rupiah nih kalau pun teman-teman ingin mendapatkan nya obat yang macam ini silahkan mendatangi toko obat-obatan yang terdekat dengan teman-teman sebuah ini sangat ramah sekali lingkungan jadi tidak terlalu bahaya dan juga bahunya juga tidak menyengat ini khusus ini untuk obat-obatan yang apa namanya tunggu semacam semut ya Nah itu dan juga ini akan awet walaupun dia udah menempel ke daun sangat awet lama ya gitu dia apa namanya eh tidak cepat luntur eh eh cara penggunanya Bagaimana ini teman-teman semua ya nah ini sekali lagi saya katakan sama teman-teman semua ini empat eh harus sekali harus sekali disemprot dan dibasmi ya penyakitnya karena ini nantinya akan mengakibatkan apa namanya menjala dan memperbanyak itu si tunggu itu dan akan merusak juga ke daerah-daerah yang lain ya ke pangkal daun ke mana ya ke Belanda jangan sampai ke akarnya juga Oke kita siapkan juga semprotan yang kayak ini ya jangan masukkan kira-kira satu sendok aja nah ini selain untuk menyemprot itu juga tunggu yang ada di pohon tadi pun beringin bagus juga ini untuk semut ya kalau pun di rumah-rumah banyak semut bagus-bagus sekali ini buat ini dan juga ini tidak menyengat ya kira-kira ini satu sendok ya satu sendok kopi ini bukan sendok makan ya kira-kira satu sendok kopi aja eh kalau udah deh kita masukin obatnya langsung kita kasih airnya airnya nggak usah banyak-banyak kasih setengah aja dan ternyata teman-teman semua ya bongsai juga yang kita pelihara sehari-hari yang kita rawat yang ada di mata di depan mata kita sehari-harinya ternyata bisa kena juga penyakit ya kayak gitu itu jadi dia akhirnya jadi pemandangannya jadi meruksak jadi ruksak karena jadi menjelek ya itu kelihatannya ya kita udah masukin air setengahnya kayak ini ya kita tutup pakai spoiler begini aja supplier yang kecil ini kita kocok ya sampai sampai rata ini nah ini ya kayak ini ya kita semprotan langsung bagaimana cara penyemprotannya kita saksikan ini kita semprot langsung ke bagian-bagian daunnya dan sebelum aja kita harus rata ya ini ya ini kalau udah disemprot begini ini jangan dulu disiram ya kalaupun udah disemprot kayak ini dibiarkan dulu sampai kering kalaupun misalnya ini kehujanan ada di luar misalnya semacam ini harus ditutup dulu pakai plastik jangan dulu kena hujan ini harus merata sampai ke bawahnya juga harus rata ini ya Nah kalau udah rata ya sebagian sebelah menurut saya tuh ini sampai ke akarnya ini juga ya sampai ke akarnya ini harus disemprot nih dari mulai atas ke akar-akarnya semuanya pokoknya ini semuanya sampai basah aja ya macam ini kemudian kita sebelah sininya belum merata nih sebelah sini ya sayang nih teman-teman nih mumpung saya aduh sampai kena penyakit kayak ini nah ini insya Allah ya akan hilang semua penyakitnya karena ini udah pernah saya melakukan kayak begini hanya menggunakan obat murah aja yang ramah lingkungan nah kalaupun misalnya udah rata semacam ini semuanya udah disemprot rata semuanya ya udah dari atas dari daun sampai ke bawah udah disemprot semuanya udah rata kemudian ini sisa obat yang sisanya dibuka dibuka aja ya Nah setelah dibuka kita eh tukalkan di sini ya di sekeliling apa namanya pangkal akar ya sampai ke semuanya ini sampai sampai rata aja sampai habis supaya dia tuh tidak bisa kemana-mana lagi dan langsung mati dan jangan dari luar juga tidak bisa masuk lagi ke sini nah kalau pun sudah selesai kayak ini ini tadi sudah saya katakan teman-teman semua ya si bonsai jangan sampai kena angin apa namanya jangan sampai kena hujan dulu ya karena ini posisi bonsai ada di tempat hujan jadi kita harus tutup dulu kira-kira dua atau tiga jam sampai ini kering sampai mati kering sampai mati juga apa amanya eh binatangnya Oke kita tutup dulu ya menggunakan plastik yang kayak ini aja bisa ditutup oke temen-temen nah kayak itu aja ya semacam ini kita tutup jadi tidak kena hujan dulu jadi obat-obatan yang barusan kita semprot tidak luntur ataupun tidak mengalir terbawa hujan jadi kita tutup dulu macam ini oke teman-teman semua mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan video kali ini mengenai cara mengatasi penyakit daun bonsai beringin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman semua mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin itu satu kebodohan saya ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya tolong di-subgram dulu yang belum subgram sampai jumpa di video berikutnya wabillahi topi qadayya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax